Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Ayat ini dijadikan dalil sebagian ulama terkait kapan kita dianjurkan mengucapkan Masya Allah. Dalam ayat ini, orang mu'min menasihatkan kepada temannya pemilik kebun yang kafir, agar ketika masuk kebunnya, dia mengucapkan Masya Allah, la kuwata illa billah, sehingga kebunnya tidak tertimpa hal yang tidak diinginkan. Ketika menjelaskan ayat ini, Imam Ibn Uthaymin mengatakan, selayaknya bagi seseorang ketika dia merasa kagum dengan hartanya, agar dia mengucapkan Masya Allah, la kuwata illa billah, sehingga dia kembalikan segala urusannya kepada Allah, bukan kepada kemampuannya. Dan terdapat riwayat, bahwa orang yang membaca itu ketika merasa heran dengan apa yang dimilikinya, maka dia tidak akan melihat sesuatu yang tidak dia sukai menimpa hartanya. Tafsir Surat Al-Kahfi Doakan Keberkahan Di samping bacaan di atas, ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan dimiliki oleh orang lain, kita dianjurkan untuk mendoakan keberkahan untuknya. Misalnya dengan mengucapkan, Barakallahu la kafih, semoga Allah memberkahi Anda dengan apa yang Anda miliki. Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, apabila kalian melihat ada sesuatu yang mengagumkan pada saudaranya, atau dirinya, atau hartanya, hendaknya dia mendoakan keberkahan untuknya. Karena serangan Ain itu benar. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan disahihkan Shu'aib Al-Arnaud. Kapan dianjurkan mengucapkan Subhanallah? Terdapat beberapa keadaan di mana kita dianjurkan mengucapkan Subhanallah. Di antaranya, pertama, ketika kita keheranan terhadap sikap. Tidak ada kaitannya dengan keheranan terhadap harta atau fisik atau apa yang dimiliki orang lain. Tapi keheranan terhadap sikap. Misalnya terlalu bodoh, terlalu kaku, terlalu aneh, dan seterusnya. Kita lihat beberapa kasus berikut. Kasus pertama, Abu Hurairah pernah bertemu Nabi SAW dalam kondisi junub. Lalu Abu Hurairah pergi mandi tanpa pamit. Setelah balik, Nabi SAW bertanya, mengapa tadi dia pergi? Kata Abu Hurairah, aku junub, dan aku tidak suka duduk bersama anda dalam keadaan tidak suci. Kemudian Nabi SAW bersabda, Subhanallah, sesungguhnya muslim itu tidak najis. Hadis riwayat Bukhari. Kasus kedua, ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW menanyakan bagaimana cara membersihkan bekas haid setelah suci. Beliau menyarankan, ambillah kapas yang diberi minyak wangi dan bersihkan. Wanita ini tetap bertanya, lalu bagaimana cara membersihkannya? Nabi SAW merasa malu untuk menjawab dengan detail. Sehingga beliau hanya mengatakan, Subhanallah, kamu bersihkan pakai kapas itu. Aisyah paham maksud Nabi SAW. Beliau pun langsung menarik wanita ini dan mengajarinya cara membersihkan darah ketika haid. Hadis riwayat Bukhari dan muslim. Kasus ketiga, Aisyah pernah ditanya seseorang. Apakah Nabi SAW pernah melihat Allah? Aisyah langsung mengatakan, Subhanallah, merinding bulu romaku mendengar yang kamu ucapkan. Hadis riwayat muslim. An-Awawi mengatakan, Bahwa ucapan Subhanallah dalam kondisi semacam ini maksudnya adalah keheranan. Demikian pula kalimat La ilaha illallah. Makna keheranan di sini, bagaimana mungkin sesuatu yang sangat jelas semacam ini tidak diketahui. Padahal seseorang bisa memahaminya tanpa harus serius memikirkannya. Dan dalam hadis ini, terdapat dalil bolehnya membaca tasbih ketika keheranan terhadap sesuatu atau menganggap penting kasus tertentu. Syarah sahih muslim. Kedua, keheranan ketika ada sesuatu yang besar terjadi. Misalnya melihat kejadian yang luar biasa. Nabi SAW terkadang tersentak bangun di malam hari karena keheranan melihat sesuatu yang turun dari langit. Dari Umu Salamah RA, bahwa pernah suatu malam Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya. Subhanallah, betapa banyak fitnah yang turun di malam ini. Hadis Riwayat Bukhari. Dalam kasus lain, beliau juga pernah merasa terheran ketika melihat ancaman besar dari langit, terutama bagi orang yang memiliki utang. Dari Muhammad bin Jahish RA, suatu ketika Rasulullah SAW melihat ke arah langit. Kemudian beliau bersabda, Subhanallah, betapa berat ancaman yang diturunkan. Kemudian keesokan harinya, hal itu saya tanyakan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ancaman berat apakah yang diturunkan? Beliau menjawab, Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya ada seseorang yang terbunuh di jalan Allah, lalu dia dihidupkan kembali, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, lalu dia dihidupkan kembali, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, sementara dia masih memiliki utang, dia tidak masuk surga sampai utangnya dilunasi. Hadis riwayat Nasai, Ahmad, dan dihasankan Al-Albani. Kata Ali Qari, Nabi SAW mengucapkan Subhanallah karena takjub keheranan, melihat peristiwa besar yang turun dari langit, Mirqah Al-Mafatih. Demikian, Allahuaklam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.